What's up guys, Skoll fans! Welcome back to Time Out! Dan bintang dari kedua tim ini tadi bergantian untuk scoring down the stretch. Dan itu membuat gamenya semakin tegang dan juga menarik saja. Karena kita tahu awal season ini banyak sekali game yang blowout ya. Jadi kalau ada game yang seru ini gue sangat appreciate sekali. And of course tadi di Barclays Center menurut gue kalau ada penontonnya, wah ini akan semakin menarik aja deh. Karena memang game ini memiliki playoff atmosphere banget ya. Karena ini adalah dua tim yang diunggulkan bisa lolos nantinya dari Eastern Conference. Dan bila nantinya kedua timnya harus ketemu di Eastern Conference fans, wah gue don't mind banget lah. Kalau 7 game serius, wah itu pasti akan seru sekali. Dan hari ini Brooklyn Nets ternyata masih tanpa Kyrie Irving. Kyrie Irving ini masih ingin memperbaiki conditioningnya katanya. Jadi besok dia akan latihan bersama Brooklyn Nets. Dan kemungkinan besar dia akan main di game berikutnya Brooklyn Nets. Tapi gue harapkan Kyrie jangan hancurkan chemistry ini. Menurut gue offense Brooklyn Nets sudah bagus banget nih dengan adanya James Harden dan juga ada Kevin Durant. Gue harapkan malah nanti dia bisa jadi komplimen ke offense-nya ini akan jadi membantu. Dan juga membuat offensive Brooklyn Nets lebih baik. Jangan mengrecokkan chemistry-nya. Gue harapkan jangan dikacaukan. Tapi yang pasti gue sangat penasaran banget nanti bagaimana Steve Nash ini akan mengimplementasi perannya Kyrie Irving bersama James Harden dan juga Kevin Durant. Karena kita tahu itu akan menjadi tiga pemain yang ball dominant. Jadi gue harapkan Nets ini nanti ada juga Steve Nash bisa figure out how to work these three players together ya. Dan kalau gue sih kalau gue lihat nantinya adalah James Harden kayaknya akan tetap jadi facilitator. Jadi Kyrie and Kady mungkin akan bermainnya off the ball dan mungkin nanti gantian sekali-sekali Kyrie juga bisa jadi playmaker. Jadi bolanya masih bisa di-share kok tenang aja ada kalau nggak salah hari ini pun ada 102 possession. Jadi itu banyak banget untuk share the ball. And of course hari ini Kyrie gue mau salut banget sama dia dimana dia memberikan rumah untuk salah satu korban police brutality yaitu George Floyd. Dimana dia memberikan sebuah rumah untuk keluarga George Floyd tadi diberitakan oleh Steven Jackson. Jadi gue salut banget sama Kyrie. Kyrie walaupun sedikit aneh kadang-kadang pemikirannya tapi orangnya masih baik hati dan juga sangat generous sekali. So shout out to Kyrie Irving dan hari ini gamenya ditentukan sampai detik-detik akhir dan itu yang kita harapkan banget ya. Dimana Kady sempat memberikan keunggulan terlebih dahulu dengan 3 point daggernya. Tadi James Harden sih luar biasa dia nge-shoot miss the rebound offensive rebound lalu diopre ke Kady. Man what a luxury man ada James Harden ada Kady nanti ada Kyrie. Ada 3 orang yang bisa close the game dan itu adalah belum terakhirnya. Kady tadi hampir saja membuat Nets kalah dimana dia sedang melakukan attack lalu bolanya lepas ya. Sehingga juga Nets memiliki posesi terakhir di pertanyaan kali ini. Dan Coach Butt menggunakan play andalannya dia dimana dia suka banget ya naruh si Chris Middleton itu di corner. Dan kita tau dong ada kuncian kita selalu yaitu Bruce Brown. Kok ada Bruce Brown itu pasti Nets menang biasanya ya. Dan Bruce Brown lah tadi yang memainkan defense terakhirnya dan dia membuat Chris Middleton miss tembakan 3 point shotnya dan itu sidestep ya. Dan itu bolanya udah keluar dan masuk lagi lu menurut gua. Jadi sayang banget tadi tapi gue maksudnya good game Chris Middleton menurut gua sangat improve sekali ya season ini. Dan Yanis of course tadi agak bete kelihatan sih menurut gua dimana dia langsung lari ke hallway. Karena kita tau tadi Yanis sebenernya melakukan cutting tapi Chris Middleton kayaknya udah made up his mind. Dia akan melakukan tembakan tersebut jadi itu kenapa bolanya gak dioper ke Yanis. Padahal KD meleng banget tadi tuh defense nya. Tadi masih ada sepersekian detik menurut gua waktunya cukup banget kalo memang Chris Middleton mau oper ke Yanis. Dan there was guarantee itu udah pasti di slam dunk bolanya sama Yanis and we gonna go to overtime. Tapi untungnya untuk Brooklyn Nets untuk para fans dan Nets Chris Middleton tadi tembakannya masih belum masuk. And of course overall superstarnya hari ini semua perform menurut gua wah gila 3 MVP man. 3 MVPs on one court gila ya kita dispoiled banget sama NBA dimana James Harden hari ini 34 point. Dan kalo gak salah tadi gua lupa catat asisnya kalo gak salah tadi 13. Kevin Durant 30 point, Yanis 34 dan juga Chris Middleton 25 point. But shout out untuk Joe Harris. Tadi Joe Harris menurut gua juga took over bukan took over lah tapi dia tadi percaya diri wah tuh. 3 point terakhirnya dia dia kayaknya udah tau tuh dia gak akan ngoper ke siapa-siapa dia pede banget. Dan dia masukin 3 point shotnya Joe Harris pun selesai dengan 20 point. Nets sekarang ini rekodnya udah 9 kali menang 6 kali kalah setengah game doang dari nomor 1 di Eastern Conference. Seperti gua bilang offensively Nets itu scary banget tapi emang defense-nya masih banyak sekali hole-hole-nya yang bisa dimanfaatkan oleh tim lawan. Tapi gua suka banget bagaimana James Harden itu run the offense for the Brooklyn Nets. Menurut gua banyak sekali pemain yang diuntungkan dengan operan-operannya James Harden. Boleh gua bilang seperti D'Andre Jordan hari ini D'Andre Jordan 12 and 12 dan dia pun memiliki game terbaiknya season kali ini. Lalu juga Joe Harris. Joe Harris ini wah dapet posisi enak mulu kayaknya saat James Harden misalnya di double team akan di kick out bolanya. Jadi dia mendapatkan beberapa open shot dan ini juga sangat menguntungkan menurut gua untuk Joe Harris dengan hadirnya seorang James Harden. So itu adalah dan juga KD. Gua gak boleh lupa KD pun dan juga Jeff Green actually diuntungkan juga sih dengan hadirnya seorang James Harden ini. Dan gua udah lama banget gak ngeliat James Harden sefokus ini dan juga sehappy ini. Gua kalian lihat Twitternya semua, headernya, profile fotonya semua pake jersinya Brooklyn Nets. Wah dia bener sekarang ini suasana hatinya lagi adem banget dan juga happy banget sih. So Bugs fans menurut gua gak usah worry pertandingan ini hanya satu game saja. Kita tahu kalau misalkan Bugs menang game ini oh Brooklyn masih chemistry-nya masih dicari-cari. Sedangkan kalau Brooklyn yang menang, wah Brooklyn adalah contender untuk juara itu adalah overreaction hari ini. Tapi gua tetep akan tenang-tenang aja dulu karena sebenernya Bugs hari ini kali cuma gaya-gaya nembaknya kurang bagus aja sih. Dia nembaknya 44% field goal-nya, sedangkan dari 3 poin itu 30%. Kalau mereka nembak lebih bagus dikit aja, menurut gua mereka bisa memenangkan pertandingan kali ini. Jadi untuk Bugs fans, don't worry about it, there's only one game. Tapi yang pasti ini adalah preview Eastern Conference, gua harapkan preview Eastern Conference Finals yang akan nanti kita dapatkan ya. Ini akan seru banget sih menurut gua. Oke next, kita akan ngomongin tentang Chicago Bulls yang mengalahkan Houston Rockets dengan score 125-120. Victor Oladipo membuat debutnya bersama Houston Rockets, dia mencetak 32 poin dan juga 9 asis. Walaupun timnya kalah, tapi menurut gua Victor Oladipo looks really good dan juga mindsetnya dia luar biasa banget ya. Dia bilang bahwa dia percaya tim ini bisa menjadi great nantinya saat semuanya udah buy-in kepada sistemnya Coach Steven Silas. And of course, katanya better days are ahead. Yes, gua setuju dengan Victor Oladipo. Karena kita tahu hari ini pun juga Rockets masih tanpa John Wall. John Wallnya sudah tiga pertandingan, tidak bermain karena kakinya kayak sore. Jadi itu kenapa dia harus ditirahat. But nanti kalau udah ada Oladipo, ada Wall, ada Christian Wood, itu tergiwa yang menurut gua lumayan mengerikan loh untuk Houston Rockets. And hari ini pun Oladipo sama Christian Wood udah buat koneksi nih. Udah tujuh asis loh, tujuh asis hanya untuk Christian Wood aja di pertandingan kali ini. And they could be a great pick and roll partner seperti saat Wattwood bersama James Harden juga. So shaky start tadi untuk Oladipo, tapi ya itu juga termasuk untuk Houston Rockets, dimana mereka hanya mencetak 16 poin aja. Jadi ya mereka udah ketinggalan jauh, itu kenapa mereka agak susah. Walaupun sempat beda dikit, tadi kalau halnya tiga poin setelah Oladipo masukin, tapi abis itu Zach Levine with a big layup to clinch the win for Chicago Bulls. Rockets defensively menurut gua masih agak parah sih di pertandingan ini, dimana para pemain Rockets itu saat defense banyak yang go under saat screen. Lalu juga nge-bite terus kalau pemainnya Bulls nge-fake. Jadi ini sangat disayangkan sekali untuk defensive Rockets, tapi gua harapkan nanti Steven Salas bisa memenahi masalah ini. Dan of course no adjustment juga, menurut gua itu kenapa Rockets hari ini kalah. Dari Bulls, Zach Levine setelah kemarin ya, kalau gak hal terakhir ya, hanya 10 poin aja. Hari ini kembali lagi dengan 33 poin, dan tadi Bulls juga 3 poinnya, itu yang bagus sih 3 poinnya, itu yang membuat mereka survive untuk memenangkan pertandingan kali ini. Mereka 3 poinnya adalah 20 dari 45, and by the way, Kobe White menurut gua harus bisa step up sih ke depannya untuk Chicago Bulls. Sekarang mereka lagi lumayan on the roll nih offense-nya ya, 120 poin, 117, 127, wah ini jadi tinggal Kobe White-nya aja nih. Kalau bisa lebih baik, dia bisa lebih stabil mainnya, dimana Kobe White pun tadi setelah pertandingan, dia nembak-nembak sendiri sih. Jadi gua hopefully dia akan menemukan rhythm, kita tahu Kobe White ini punya kemampuan untuk nyatak 20 poin every game. Next, kita akan ngomongin tentang Golden State Warriors yang comeback lagi lawan Lakers hari ini, dan menang dengan score 115-113. Berarti, ngasibnya Clippers dan Lakers sama nih, timeout gay. Gua yakin banyak fans dari Lakers yang marah nih, ataupun juga kesel baca judul video kali ini, karena kita sama-sama di comeback bulan ini, sama bulan ini sih. Nah, Lakers menurut gua, sebenernya tadi dia, babak awal itu dia dominasi banget ya, dimana mereka kayaknya terlalu coasting, terlalu santai, dan akhirnya mereka found a way to lose this game. Lakers sempat unggul sampai 19 poin di pertandingan ini, dan mereka harusnya juga bisa mendominasi tim Warriors ini sih. Tapi, akhirnya Lakers tuh got casual menurut gua, dan juga mereka terlalu banyak settle for jump shot. Kok gua gak salah ya, tadi ya, ada satu sequence itu dia miss 10 straight field goal attempt-nya mereka di quarter keempat. Jadi, itu kenapa menurut gua Lakers di outscore sama Warriors 34-21 di quarter terakhir, dan itu 5 game winning streaknya Lakers, akhirnya di snap oleh Golden State Warriors. Nah, Lakers di 4th quarter, field goal-nya 6 dari 19, setelah 3 quarter pertama dia nembaknya 53 persen. Gila tadi sih dikejarnya menurut gua di quarter keempat ya, Warriors tuh attack loh, bener-bener attack terus keli, Ubrace, Steph Curry, lalu juga Draymond Green. Mereka semua attack interior defensive Lakers, waduh, itu kacau banget sih tadi menurut gua di quarter keempat. Di quarter keempat, Warriors wangi banget, 14 dari 23, Steph Curry, dan juga Eric Pascal, Eric Pascal harinya luar biasa mainnya, masing-masing 8 poin. And of course, terakhir, wih, diselesaikan dengan Steph Curry, 3 poin di depannya Anthony Davis. Steph, hari ini selesai dengan 26 poin, Kelly Oubre 23 poin, Draymond hari ini lumayan niat mainnya menurut gua, setelah beberapa game menurut gua dia gak terlalu engage ke pertandingannya. Tapi hari ini, 7 poin, 8 rebound, dan juga 9 assist. Sekarang pertanyaannya untuk timeout, geng, terakhir itu Draymond traveling atau enggak? Nah, kalau menurut gua, itu agak traveling sih tadi sih. Jadi, sedikit di untungan lah tadi untuk Warriors call-nya. And of course, hari ini Eric Pascal, gua mau kasih shoutout juga dia 19 poin. Gua harapkan Pascal juga bisa terus contribute dari bench-nya Warriors. Warriors kita semua harapkan lah, kita pengen liat Steph Curry di playoff. Karena ini NBA indah banget, Steph Curry udah main lagi, KD udah main lagi. Wah, gila kita bener-bener menemukan entertainment saat kita masih stay di rumah aja. Jadi gua happy banget dengan keadaannya NBA saat ini. And of course, Wiggins, menurut gua, played a really nice defense on LeBron the whole game. Walaupun tadi LeBron akhirnya switch ya terakhir ya. Draymond yang menjaga saat mencoba untuk bisa menembak 3 poin at the buzzer. Tapi sayangnya tadi tembakan terakhirnya masih belum masuk. Untuk bisa membawa Lakers memenangkan pertandingan kali ini. Nah, gua gak bacain dulu untuk Lakers. Dennis Schroeder, 25 poin tadi. Dennis Schroeder, kalau gak salah di first quarter on fire banget. Dia langsung 14 poin, saya ingat gua. Lalu AD, aduh, gak jadi triple-double dia. 17 poin, 17 rebound, dan juga 7 asis. AD tadi kalau gak salah first half aja udah 7 poin. Eh, 7 asis. Tapi sayangnya di Bobok 2, dia tidak dapet asis sama sekali. And now, Lakers jalan ke depannya semakin berat nih. 7 game, 7 road game ke depan ini. Dan ini kita lihat aja nih, dia akan ketemu ke tim-tim yang lumayan kuat. Seperti Milwaukee Bucks dalam road trip kali ini. Oke, next kita akan pindah ke St. Antonio Spurs yang mengalahkan Trailblazers, Portland Trailblazers dengan skor 125-104. Rudy Gay on fire di quarter keempat untuk membawa Spurs menang. Dan of course, ceritanya di pertandingan kali ini adalah bench-nya Spurs yang outscore bench-nya Portland dengan skor 59-24. Rudy Gay dan Patty Mills masing-masing 21 poin. And of course, LMA melawan mantan timnya, dia mencetak 22 poin. And the Rosen, double-double, 20 poin and 11 assists. Tadi di quarter keempat itu Spurs menggunakan 11-0 run untuk bisa menyelesaikan pertandingan kali ini. Demi Nillard, seperti biasa, 35 poin. And the Blazers are in trouble. Kalau yang lainnya nggak ada yang bisa step up. Baru aja kita menerima berita bahwa CJ ternyata ada fracture kaki kirinya. So, dia harus istirahat at least 4 minggu nih sebelum di-re-evaluate lagi. Dan itu waktu yang lama ya, 1 bulan. Dan itu pun nggak menjamin CJ bisa langsung main. Bisa aja CJ harus istirahat sekitar 1-2 minggu lagi. Jadi at least dia bisa hilang 5 minggu sampai 6 minggu sih. Itu adalah waktu yang panjang banget untuk season yang pendek. Ini menurut gue ya, 72 game. Nggak seperti biasanya, 82 pertandingan. And of course, CJ ini adalah big part of the Portland Trailblazers success season ini. Di mana dia averaging a career high, 26.7 poin per game. Dan juga dia adalah penembak 3 poin. Dia adalah pemain dengan 3 poin made terbanyak. Ngeblank dikit, maaf ya. So, unlucky banget untuk Portland Trailblazers. Kita tahu juga Yusuf Junior Kids kemarin ini harus istirahat selama 8 minggu. Gue nggak ingat terakhir kapan Portland itu tidak ada pemain yang cedera sama sekali. So, they will need Rodney Hood, Gary Trent Jr. And of course, Anthony Simons to step up in place of CJ McCollum. Next, ada Memphis Grizzlies. Yang kembali menang lagi. Kali ini mengalahkan timnya nggak? Wah, nggak main-main lho. Phoenix Suns, 108-104. Memphis on a 5 game winning streak sekarang ini. Dan of course, Ja Moran game keduanya. Kalau nggak salah sekarang ini, dan dia clutch banget. Pertama, dia asis ke Grayson Allen untuk 3 poin. Lalu dia scored on a layup. Dan yang terakhir, dia took a charge from Chris Paul. So, apakah Memphis Grizzlies ini must watch TV sekarang ini? Asik lo nonton Ja Moran ini. Dia ada yang selesai dengan 17 poin dan juga 10 asis. Devin Booker. Oh my God, I don't know what happened to him today. Jujur, gue cuma lihat highlight saja ini. Jadi, gue nggak tahu apa yang terjadi. Dia hanya mencetak 12 poin. 5 dari 21. Next, Miami Heat. Akhirnya menang. Di mana mereka mengalahkan Detroit Pistons dengan score 113-107. Dan juga susah payah. Mereka sempat ketinggalan 19 poin terlebih dahulu. Tapi finally, they got a win, man. They got a win. Mereka ini masih menunggu untuk Tyler Hero dan juga Jimmy Butler untuk kembali. Ini masih health protocol, setahu gue ya. Bam. Luar biasa. He cannot miss today kayaknya. 28 poin, 11 rebound, dan 5 asis. Dragic, man. He was hitting tough shots today. 22 poin untuk The Dragon. And then ada Kendrick Nanda mencetak 18 poin. Bersama Duncan Robinson juga 18 poin. And of course, Duncan Robinson mencetak sejarah nih kayaknya ya. 100 game pertama dia 326 3-point shot. 3-point made. Di mana ini lebih 76. 3 poin lebih daripada pemain-pemain lain yang ada di NBA. Dalam sejarahnya 100 game pertamanya mereka ya. Oke. Masih ada beberapa pertanian. Wah, napas gue udah mau habis nih. Ada Raptors yang mengalahkan Dallas Mavericks dengan score 116-93. Di mana 3 game winning streak saat ini untuk Toronto Raptors. Kyle Lowry mencetak 23 poin. 9 rebound, dan juga 7 asis. Chris Boucher seperti biasa 21 poin. And Siaka mencetak 15 dari 19 poinnya in the second half. Nih, scorenya saat halftime itu masih 47. 47 abis itu didominasi abis. Sama Toronto Raptors di babak kedua. Next, ada Atlanta Hawks yang berhasil menang atas Minnesota Timberwolf. Dengan score 108-97. Di Andre Hunter, man. He's looking like a star today, man. Di mana dia mencetak 25 poin. Lalu juga ada Cuphead lah. Mencetak 23 poin. Dan juga 15 rebound. Dan kayaknya, Trae Young dan juga John Collins kayaknya udah balikan. Udah balikan. Udah balikan. Koreksi. Udah balikan kayaknya hari ini. Di mana Trae Young mencetak 13 asis juga. And Capella and Collins are a scary duo sih. Untuk defense-nya Atlanta Hawks. And of course yang terakhir. Aduh, ini game bikin gue kesel banget sih. Di mana? Prediksi gue salah lagi nih. Kira-kira oleh No Magic. Hari ini kalah dari New York Knicks. Dengan score 91-84. Sedih banget sih. Prediksi gue salah lagi. RJ Barrett 22 poin and 10 rebound. And of course, Julius Randle 21 poin and 17 rebound. Dan prediksi 1-1 hari ini. Karena hari ini Nets menang ya. Di mana gue memilih Nets plus 2. And Magic minus 2. Magic kalah. Nets menang. Besok ada 2 game saja. Di mana ada Denver Knicks yang gue akan pilih. Melawan OKC Thunder. Denver minus 9.5. Kita tahu Denver struggling banget. Akhir-akhir ini gue feeling gue nih. Besok big game lah. Untuk Denver Knicks bisa mengalahkan OKC Thunder. Oke, ada beberapa top place yang gue akan share kepada kalian. Yang pertama ada DeAndre Ayton. Welcoming Memphis rookie. Yaitu Xavier Tillman. With a nice reverse slam dunk. Lalu ada Alfred Payton. Driving through traffic. Then finish it with a dunk. Ini jarang banget gue liat Alfred Payton finish it with a dunk ya. Lalu yang terakhir ada Kevin Hurton. Yang wah ngelempar LUP tinggi banget nih ke John Collins. But John Collins went up and get it. Dan itu adalah 3 top place yang gue ingin share kepada kalian semua hari ini. Dan terakhir ada berita yang gue ingin share dari PBA. Dimana mereka baru saja mengumumkan awardsnya mereka untuk Governor's Club ya. Kemarin ini. Stanley Pringle sebagai best player kemarin ini. Wow, padahal gue tadi minginkan akan Japheth Aguilar loh. Karena Japheth juga had a big season kemarin ini di PBA. But Stanley Pringle yang menang. Congratulations. Lalu Elite 5-nya. Of course ada Japheth and Stanley. Ada Calvin Abueva. Ada Matthew Wright. Dan of course ada JP Aram. Menurut gue ini lumayan legit sih untuk pilihannya semua. So cocok banget. And of course ada PBA Draft juga. Ada beberapa nama. Ini lagi rame juga pemain-pemain Amerikanya. Philippine. Phil Amps ini ada beberapa yang gak boleh masuk ke PBA Draft. Gue masih belum tau sekarang statusnya apa. Tapi yang pasti Taylor Statham. Mantan pemain Pacific Sesa Surabaya. Dia baru saja di-clad untuk PBA Draft. Hopefully dia akan kepilih. Dia udah lama sekali mencoba untuk bisa masuk ke sana. Lalu juga ada Joshua Munson. Ada Justin Gray namanya. Kalau gak salah ya. Dari ala Filipinas kemarin ini. Jadi banyak sekali pemain-pemain yang menarik akan masuk ke PBA Draft. Wah itu makin rame aja sih Phil Amps sih. Ada Mikey Williams juga sih inget gue. So kita tunggu aja. Itu masih bulan Maret setahu gue PBA Draftnya. Dan besok gue rencananya ingin react deh ke top 10 IBL players. Pilihannya main basket. Jadi gue tadi baru nonton aja podcastnya main basket. Of course shout out to main basket. To Dimas, to Mas Santun. Great content. I love it podcastnya. Dan kalau kalian setuju jangan lupa kasih like nih video ini. Dan juga kasih komen. Kalau kalian pengen denger reaction gue kepada top 10 IBL playersnya main basket. So itu dulu. Maaf banget hari ini banyak sekali yang kelibet-libet. Dan juga tarik napasnya banyak juga. Karena ini pertandingannya banyak banget sih hari ini. But thank you so much guys. Yang sudah support videonya hari ini. Thank you so much for tuning in. Ini videonya agak panjang sih. Hampir 20 menit nih kayaknya. So thank you so much. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. And jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.